Polisi menangkap pembunuh perempuan muda yang jasadnya ditemukan di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Polisi menangkap RP warga tuban pembunuh seorang wanita muda di sebuah kamar hotel di Kediri, Jawa Timur. Pelaku ditangkap di sebuah indekos. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan, sehingga polisi menembak kaki pelaku. Selain itu, pelaku ini memesan penelitian saudara korban dengan kesempatan awal di harga Rp700. Tapi pada saat selesai, ternyata pelaku hanya mempunyai uang, tidak sampai Rp700. Sehingga disitu jadi cekcok, korban periak-periak akhirnya pelaku melakukan mengekik, dalam mengekik, membekap dan melakukan penutukan. Sebelumnya, pelaku membunuh korban yang masih berusia 17 tahun, usai cekcok karena pelaku tak mampu membayar jasa prostitusi online kepada korban. Jasad korban ditemukan tewas berlumuran darah di salah satu kamar hotel di Kediri, Jawa Timur. Pelaku terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, AINews melaporkan.